Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahaya Purnama menyatakan terus melanjutkan pengelolaan sampah di TPST Bantar Gebang. Selain itu, Pemprov DKI juga tengah menyiapkan insinerator atau alat pembakar sampah di Jakarta agar tak seluruh sampah menumpuk di Bantar Gebang. Namun Ahok menyayangkan dinas kebersihan seakan tidak siap ketika Pemprov ingin mengambil alih pengelolaan sampah di Bantar Gebang. Bantar Gebang ya kita kerja aja, mungkin akan pasang juga pengelolaan insinerator untuk nanti ke depan kalau dalam kota sudah ada insinerator, berarti yang di Bantar Gebang bisa fokus untuk Bekasi dan sekitarnya. Kita kan tidak kerjasama dengan Bekasi. Tapi alat berat itu masih berapa? Dulu GTJ kan 50.000? Ya kan dulu kan nggak beroperasi penuh banyak. Sebenarnya alat berat itu baru-baru, hampir nggak ada rusaknya. Saya juga bilang sama bagian kebersihan, kenapa kalian kalau dibilang sekarang alat berat nggak cukup, kenapa beli alat berat nggak cukup? Kan udah tau mau ambil alih. Kalau cuma 50 biji, 100 biji juga bisa beli kok dikai.